Selamat datang di area kantor pusat Pertamina. Selama Anda bekerja di lingkungan kantor Pertamina, beberapa keadaan darurat mungkin saja terjadi. Keadaan darurat tersebut misalnya, kebakaran, gempa bumi, dan teror bom. Jika hal tersebut terjadi, maka perlu segera ditangani agar tidak menyebabkan dampak buruk lainnya. Berdasarkan peraturan, persiapan tanggap darurat di lingkungan kerja wajib dibentuk melalui Tim Penanggulangan Keadaan Darurat atau TPKD. Berikut adalah penjelasan mengenai susunan tim dalam TPKD. Pimpinan tertinggi dalam operasi penanggulangan keadaan darurat disebut sebagai Emergency Response Commander atau ERC yang dijabat oleh pimpinan tertinggi di lokasi masing-masing. Jalur koordinasi setelah dari ERC selanjutnya akan dipimpin oleh personil di Emergency Post atau Puskodal yang disebut Incident Commander atau IC. IC bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan penanggulangan keadaan darurat di lokasi kejadian dengan menggerakkan seluruh sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sehingga kegiatan operasi dapat berjalan normal. ERC dan IC lah yang berwenang menetapkan atau mendeklare dan mencabut status keadaan darurat. Selanjutnya, IC akan berkoordinasi dengan On Scene Commander atau OSC. OSC adalah personil di lapangan yang bertanggung jawab langsung dalam operasi penanggulangan keadaan darurat di lokasi kejadian atau lokasi-lokasi yang terkena atau terancam dampak dari keadaan darurat tersebut. Setiap lantai di gedung Pertamina memiliki struktur tim TPKD yang terdiri dari Tugas dan tanggung jawab para komandan untuk lantai yang mengalami keadaan darurat dengan lantai yang tidak mengalami keadaan darurat berbeda. Jika lantai Anda mengalami keadaan darurat, maka Segeralah meminta bantuan dan menginformasikan kepada komandan lantai atau PJS-nya. Segera pecahkan brake glass dan hubungi fire station kantor pusat Pertamina untuk memberitahukan adanya keadaan darurat di lantainya. Komandan lantai segera menghubungi Emergency Call 999 Lalu bertugas menginformasikan kepada danru penanggulangan, danru penyelamat, dan danru evakuasi untuk menuju emergency box dan mengambil perlengkapan. Lalu, komandan lantai serta danru penanggulangan, danru penyelamatan lantai, dan danru evakuasi lantai segera menuju lokasi kejadian. Komandan lantai bertugas memimpin dan mengordinir penanggulangan kebakaran tahap awal. Danru penanggulangan bertugas memimpin anggotanya untuk memadamkan api menggunakan apar, Dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan apar, hingga api padam, atau hingga bantuan dari tim Fire Brigade datang. Danru penyelamatan memimpin dan melaksanakan penyelamatan dokumen penting dan aset berharga lainnya dibantu oleh petugas sekuriti lantai. Lalu, dokumen dan aset tersebut diserahkan kepada IC ketika sampai di Assembly Point. Danru evakuasi harus membawa tanda petunjuk lantai serta daftar nama penghuni lantai. Selanjutnya, tugasnya adalah memimpin dan melaksanakan evakuasi seluruh penghuni lantai melalui tangga darurat yang ada menuju ke Assembly Point. Pastikan bahwa tidak ada penghuni yang tertinggal atau terjebak dalam ruangan di lantai. Sesampainya di Assembly Point, danru evakuasi akan mencatat dan mencocokkan data seluruh penghuni yang telah selesai dievakuasi, lalu menyerahkan data evakuasi tersebut kepada IC. Jika lantai Anda tidak mengalami keadaan darurat, maka Komandan Lantai serta Danru Penanggulangan, Danru Penyelamatan Lantai, dan Danru Evakuasi Lantai tetap melaksanakan evakuasi pekerja serta penyelamatan harta benda, dokumen penting, dan aset berharga lainnya yang ada di lantai tersebut. Respon cepat dan penanganan yang tepat pada saat keadaan darurat sangat diperlukan untuk mencegah kerugian terjadi. Selamat bekerja! Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.